Intro Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Honga Mulai Tindo. Siang ini kita kembali nih bahas amulet, cuma saya akan merekomendasikan salah satu amulet yang top. Amulet ini sangat sulit dapat, kita aja butuh sekitar 2 tahun pencarian, baru kita menemukan amulet ini, dan baru kita bisa posting videonya saat ini. Kita udah sempat posting juga di website kita, karena untuk videonya kita baru sempat buat, jadi baru sekarang saya posting. Kita pencariannya makan waktu yang lama, butuh riset yang lama, kenapa? Karena amulet ini tidak beredar banyak, tidak beredar banyak di kalangan bahkan kolektor dari lumpuh pembuatnya sendiri gitu loh. Jadi memang kita butuh effort ekstra, kita butuh usaha ekstra untuk pencariannya. Karena amulet ini dibuat oleh lumpuh yang bersangkutan untuk bihara lain gitu loh, untuk temple lain. Tapi ternyata amulet ini dampaknya luar biasa sekali gitu loh. Banyak customer saya dari luar negeri nih, awalnya saya sudah memperkenalkan dulu nih, sebelum saya posting video ini ke beberapa customer dari luar negeri. Nah, mereka sudah mencoba dan hasilnya yang tadi yang mereka, mereka kan bekerja ya di sebuah perusahaan. Awalnya itu dia sulit bergabung dengan tim gitu, sulit membawa dengan tim. Malah sekarang dia itu diinginkan oleh berbagai tim di dalam grup, si divisinya ya, di dalam divisinya. Jadi divisinya itu ada banyak tim, banyak yang justru menginginkan dia malah dapat bonus tambahan dan kenaikan gaji. Memang luar biasa sekali amulet ini. Cuma memang, amulet ini termasuk yang golongan middle-up atau menengah ke atas karena sulitnya memperoleh. Dan siapa pembuat amulet ini? Nah, teman-teman kalau ngikutin kita pasti sudah tahu yang namanya Lumpuh Park Wat Bang Kuat. Jadi, kita sudah sempat juga posting sebelum-sebelumnya mengenai amulet dari Lumpuh Park Wat Bang Kuat. Lumpuh Park ini adalah sahabat dari Lumpuh Hong. Lumpuh Hong dan Lumpuh Park sangat dekat sekali. Mereka bersahabat, bahkan ketika Lumpuh Hong sakit, Lumpuh Park menemani. Ketika Lumpuh Park sangat tidak enak badan juga Lumpuh Hong menemani. Bahkan seringkali dalam upacara besar, Lumpuh Hong dan Lumpuh Park diundang bersama-sama untuk memberikan blessing. Jadi, amulet Lumpuh Park ini sama hebatnya dengan Lumpuh Hong. Jadi, kalau teman-teman ingin menambah. Misalnya teman-teman sekarang sudah punya nih, sudah sempat mahal dari kita amulet Lumpuh Hong. Nah, saya akan merekomendasikan untuk dikombo atau digabungkan dengan amulet Lumpuh Park. Karena amulet Lumpuh Park juga akan membantu sekali. Itu akan membantu kita naik dan stabil bersama dengan amulet Lumpuh Hong. Keduanya merupakan kombinasi yang tepat. Saya sendiri pun menggunakan kombinasi antara amulet Lumpuh Hong dan amulet Lumpuh Park. Nah, amulet ini jenisnya adalah gunpen. Gunpen itu memang identik dengan yang sifatnya tuh daya tarik ya, persona. Tapi sebenarnya, dibalik persona dari amulet gunpen, itu terdapat berkah yang lebih banyak gitu loh. Jadi, nggak cuma kita, apa namanya, senang, orang lain senang melihat kita gitu loh. Tapi, dengan menggunakan gunpen, ya manfaat yang kita dapat di belakang itu banyak. Jadi, dengan pertama, kita menjadi populer gitu ya. Jadi, kalau ada orang apa-apa, ingatnya kita duluan. Orang ada peluang baru, ingatnya kita. Tiba-tiba kontak apa, teman lama sudah lama tidak kontak, tiba-tiba kontak kita ada mengawarin sesuatu. Cuma memang di jaman modern ini, kita harus berhati-hati. Karena banyak juga penawaran-penawaran yang tujuannya adalah money game. Yang ujung-ujungnya merugikan kita. Seperti peluang-peluang investasi begitu. Nah, kedepannya, teman-teman juga harus berhati-hati. Itu pesan dari saya. Dan amulet Lompok Park ini akan sangat membantu kita. Terutama bila disandingkan bersamaan dengan amulet Lompok Hong. Nah, amulet Lompok Park yang akan saya perkenalkan di video ini merupakan masterpiece. Merupakan yang terbaik. Jadi, Lompok Park itu membuat beberapa amulet, beberapa jenis, banyak jenisnya ya. Cuma, yang masterpiece-nya adalah amulet ini. Dan satu lagi ada. Nanti, kapan-kapan kita akan pause. Kita akan bahas satu-satu. Sekarang kita akan bahas amulet kunpen yang ini dulu. Namanya adalah, KUNPEN HONG TONG Lompok Park Lompok Park dikelilingi dengan pilar di kiri kanannya. Dan atasnya seperti atap ya. Cuma menyerupai pohon. Seperti daun-daun gitu. Ini melambangkan sang Buddha yang sedang duduk. Sudah mencapai penerangan sempurna. Memanggil bumi sebagai saksi. Saksi bahwa beliau telah benar-benar mencapai kesempurnaan. Nah, di bawah sini terdapat Maethorani. Maethorani ini adalah malaikat bumi. Malaikat bumi yang menjadi saksi. Dan saat itu, saat sang Buddha melakukan hal ini. Sebenarnya sang Buddha itu lagi diganggu oleh pasukan iblis, pasukan Mara. Dan ketika Maethorani keluar dari tanah. Nah, semua pasukannya dikalahkan oleh Maethorani dengan kibasan rambutnya yang menghasilkan banjir besar. Semua pasukan Mara kalah. Nah, itu adalah perwugitan bumi menjadi saksi. Bahwa sang Buddha telah mencapai kesempurnaan. Nah, ini menggambarkan kemenangan gitu loh. Kemenangan akan kejahatan. Kemenangan akan orang-orang yang berniat-niat buruk gitu. Ini melambangkan keberhasilan dari usaha kita. Karena kan sang Buddha itu mencapai pencerahan dengan usahanya sendiri. Dengan pelatihan diri yang lama, 6 tahun. Nah, ini punpen ini. Itu di bagian depannya melambangkan Mara Wecai. Kemenangan atas Mara. Kemenangan atas kejahatan. Kesuksesan. Dimana kalau teman-teman menggunakan dalam usaha. Itu akan memperoleh keberhasilan. Kemajuan gitu. Peningkatan. Karena teman-teman juga dibantu oleh Maethorani. Yang digambarkan dalam kunpen ini gitu loh. Ini sangat jarang banget loh. Kunpen bersatu dengan Maethorani di dalam satu amulet. Ini baru ada di Lompopat. Yang saya tahu di Lompopat bangkuat bangkuat ini. Nah, kunpen ini juga di-blessing. Bertepatan dengan hari salah satu hari bersejarah di Thailand. Dimana pendudukan suatu kota. Saya lupa nama kotanya apa. Tapi berbarengan gitu loh harinya. Itu merupakan hari sakral. Artinya apa? Artinya hari itu merupakan hari baik. Hari baik pendudukan kota itu. Keberhasilnya pendudukan kota. Artinya kemenangan. Ini sudah dipilih waktu yang baik juga untuk blessingnya. Jadi, siapapun yang menggunakan amulet ini akan memperoleh banyak hal baik. Datang dari segala penjuru. Baik itu untuk kerejekian. Keberuntungan. Peluang gitu ya. Orang-orang yang mendukung Anda. Orang-orang yang bantu Anda. Yang bukain jalan Anda. Anda bisa ketemu sama orang-orang yang bukain jalan Anda. Supaya kehidupan Anda membaik. Supaya kehidupan Anda bisa meningkat. Nah, ini adalah perbedaan marawicai. Atau kemenangan atas mara. Nah, di bagian belakang. Ini juga sangat spesial. Nah, ini ada sepasang nagah. Ini baru. Kali ini saya melihat ada perpaduan antara naga dengan burung hong. Ini hongtong makanya-makanya. Burung hong itu memiliki kekuatan mempengaruhi. Mempengaruhi orang lewat sikat kita. Lewat ucapan kita. Dan kepribadian kita. Jadi, dengan menggunakan amulet ini. Teman-teman juga bisa memberikan pengaruh ke orang-orang di sekitar teman-teman. Jadi lebih dihormati. Dihargai. Lebih terlihat bawah-bawah. Lebih terlihat bisa dipercaya gitu loh. Jadi, dengan adanya hal-hal itu. Itu akan mendorong. Semakin mendorong kesempatan anda. Untuk memperoleh banyak hal yang baik. Memperoleh banyak cita-cita yang anda inginkan selama ini. Dan di sini juga ada. Apa namanya. Naga ya tadi ya. Naga itu. Baik di Thailand. Di China. Dan di kebudayaan lain itu menggambarkan power. Jadi, amulet ini memiliki kekuatan naga juga. Nah, naga itu identik dengan raja-raja. Kemakmuran. Kebesaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membawa kebesaran ke dalam hidup anda. Membawa perbaikan. Membawa peningkatan. Kemakmuran. Makanya yang raja-raja zaman dahulu. Bahkan naga di zaman sekarang pun sebagai simbol kekuatan. Kemakmuran. Bahkan naga itu kan ada beberapa juga yang dipercaya mengandung elemen air ya. Jadi, artinya apa? Artinya kan air itu kan memberikan kehidupan kepada semua. Nah, di sinilah banyak berkat dari simbol naga. Di sini perpaduan antara hongtong dan naga. Itu pengaruh dari dalam diri kita. Serta keberuntungan dari luar diri kita datang kepada kita. Ini adalah amulet yang sangat bagus dari luang pepatuat bangkrut. Ini sudah susah baik kita temukan. Buat customer-customer yang ada di Indonesia. Supaya bisa memilikinya. Nah, kumpen ini juga di blessing oleh. Gak cuma luang pepat ya. Jadi luang pepat blessing bersama dengan beberapa top mong. Atau guru-guru hebat yaitu luang posakon. Luang posakon wat nongkrab. Teman-teman pasti sudah pernah dengar. Luang posakon itu adalah murid dari luang potin muat lahan rai. Yang kumpennya melegenda di Thailand. Luang posakon sendiri karena beliau adalah murid luang potin. Amulet kunpennya pun dikejar orang banyak gitu. Bahkan sampai harganya maka tinggi sekali. Nah, luang pepatuat bangkrut ini didukung oleh murid dari luang potin. Tapi bukan cuma luang posakon ya. Ada murid dari luang potin. Murid luang potinnya ini adalah seorang bukan biksu gitu ya. Seorang layman atau misalnya orang yang berumah tangga gitu ya. Tapi memang memiliki banyak pengetahuan akan spiritual. Nah, murid luang potin ini mendukung luang pepat. Karena begitu beliau mengetahui adanya luang pepat. Selama ini kan beliau gak tahu. Begitu beliau mengenal luang pepat. Beliau benar-benar mendukung habis-habisan. Mendukung, mensupport. Bahkan membawakan material-material amulet dari luang potin. Supaya bisa di-blessing oleh luang potin. Dijadikan amulet dari luang potin. Karena beliau juga mengatakan ya di media. Waktu di wawancara sama pihak media. Beliau mengatakan bahwa amulet dari luang potin tidak kalah dengan luang potin. Kenapa amulet luang potin tidak kalah dengan luang potin? Karena, jadi berdasarkan pengalamannya warga desa saat itu ya. Ketika luang potin pertama kali membuat amulet. Di malam sebelum pemberkatan, upacara pemberkatannya. Itu umat-umat banyak yang dimimpi. Ini yang sama yaitu didatangnya oleh para dewa. Untuk yang datang ke waktu bangkrut untuk memberikan berkat. Padahal besoknya memang akan diadakan upacara pemberkatan amulet di sana. Jadi itu bukan suatu kebetulan gitu. Jadi orang sudah mulai tahu kalau luang potin adalah bukan sosok biasa. Beliau adalah seorang guru sakret mal. Atau seorang liku kerahmat yang suci. Ketika kita bertemu dengan seorang guru yang dengan level ini. Banyak harapan kita yang kita tekatkan. Itu bisa menjadi kenyataan. Selama tidak bertentangan dengan moral. Selama masih didukung oleh karma kita yang kita miliki. Jadi kalau karma kita tidak mendukung ya tetap tidak bisa ya. Tapi harapan kita bisa tercapai sejauh karma yang kita miliki. Oleh karena itu ketika kita memakai amulet. Kita harus tetap banyak melakukan kebaikan. Untuk menumpuk karma yang baik. Supaya harapan kita lebih mudah untuk dicapai. Karena kan kita tidak pernah tahu. Karma kita selama ini sejauh apa di masa lalu gitu kan. Jadi kita pupuk terus sambil pakai amulet. Supaya ke depannya banyak harapan yang bisa tercapai. Jadi kalau kita berdoa ke amulet seperti longpopat ini. Itu sama kayak kita berdoa ke sebuah cermin. Yang memantulkan apa yang terlihat. Jadi bisa saja doa kita kembali kepada kita. Menjadi kenyataan gitu. Selama kondisinya seperti tadi saya sebutkan ya. Tidak berlawan dengan moral. Dan masih sesuai dengan karma-karma kita. Oke mungkin gitu dulu ya. Sudah cukup panjang. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Thank you.